Assalamualaikum teman-teman Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Kembali lagi di Nitya Channel Kali ini saya mau buat lepet labu kuning ya Ini rasanya enak sekali Manisnya pas Ini bisa jadi ide jualan teman-teman ya Untuk resep dan videonya Bisa tonton videonya sampai selesai Terima kasih Untuk yang pertama Ini sudah saya siapkan labu kuning ya Ini sudah saya kukus terlebih dahulu Kemudian ini akan saya haluskan Inilah labu kuningnya sudah halus Kemudian saya masukkan kelapa parutnya ya Kemudian aduk-aduk sampai merata Kemudian ini saya masukkan gula pasir Saya tambahkan bubuk agar putih Lalu aduk sampai merata Tambahkan susu kental manis Lalu aduk sampai merata Masukkan vanili dan juga garam Kemudian bisa diaduk Kemudian masukkan semua tepungnya Kemudian masukkan semua tepungnya Lalu aduk sampai merata Ini semua adunannya sudah tercampur merata Ini saya tambahkan santan instan ya Kemudian aduk lagi Dan ini semua bahannya sudah tercampur merata Ini sudah saya siapkan daun pisang Kemudian ada tusuk gigi ya Untuk membungkusnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya Ini saya masukkan adunannya Sesuai selera saja Kemudian lipat-lipat daun pisangnya seperti ini ya Setelah itu bisa ditusuk dengan tusuk gigi Ulangi langkah yang sama Sampai adunannya habis ya Agar lebih rapi Ini bagian atasnya Saya gunting ya Untuk teman-teman Jika ingin adunannya lebih encer Maka santan instannya bisa ditambahkan dengan air ya Sambil menunggu membungkusnya selesai Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya Saya ucapkan selamat datang ya Semoga sehat selalu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasinya Supaya bisa nonton video saya berikutnya ya Terima kasih Ini semua adunannya sudah selesai ya Ini akan saya kukus selama 30 menit Ini lepet labu kuningnya sudah matang ya Sudah siap untuk dihidangkan Ini rasanya enak sekali Sangat legit Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai Saya ucapkan terima kasih banyak Jangan lupa like, komen, subscribe Dan aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih